Suara kebenaran COVID-19. Breaking News. Global Race TV. Dekralasi DPD Jawara Banten Bersatu Kabupaten Pandeglang. Global Race TV Pandeglang. Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023. Dekralasi DPD Jawara Banten Bersatu, dibawah pimpinan Bapak Panji yang dilaksanakan di Kampung Angsana Desa Sumur Laban Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang Banten, berjalan lancar dan meriah, acara ini sambil pelaksanaan penyaluran santunan anak yatim Fiatu, dan dihadiri dari berbagai elemen pemerintahan Kecamatan Angsana. Bapak Panji selaku Ketua DPD di Kabupaten Pandeglang menjelaskan, saya mendirikan persatuan dan kesatuan lembaga JBB Jawara Banten Bersatu ini hanya ingin mendekatkan tali persaudaraan yang lebih erat dan lebih kompak, bahwa orang Banten itu persatuannya sangat besar dan kompak di bidang menjalankan kemanusiaannya, dan kami di lembaga JBB ini bukan hanya ingin disegani oleh masyarakat maupun oleh kalangan pemerintah, namun kami melekan ingin menolong kaum lemah, memberantas keradikalan maupun kearoganan di dalam lingkungan maupun di kepemerintahan, dan kami akan selalu garda terdepan di bidang arogansi terhadap masyarakat yang lemah tersebut, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tamu undangan baik dari Kapolsek, Koramil, dan dari Muspika Kecamatan, dan Pradesnya, dan apabila di dalam tubuh JBB ada kesalahgunaan, maupun intervensi ke masyarakat, maupun pemerintahan tingkat atas sampai tingkatan bawah, kami siap ditegur dan diperingati, jelasnya. Bapak Ujer Selaku Ketua DPC Kecamatan Cikesik, saat ditemui awak media mengungkapkan, ke awak media, saya selaku DPC Kecamatan Cikesik akan semaksimal mungkin apa yang sudah diamanahkan terhadap saya, ini saya akan lebih dewasa lagi di dalam mengambil tindakan maupun di bidang menghadapi permasalahan apapun itu, maka dari itu saya sarankan kepada kepengurusan yang ada di Kecamatan Cikesik, patuhilah pelaturan yang ada di JBB Jawara Banten Bersatu ini, dan apabila para anggota maupun kepada kepengurusan, apabila ada yang melanggar norma-norma yang ada di lembaga JBB ini, maka saya akan mengeluarkan sanksi yang sudah kita sepakati, dan itu saya tidak segan-segan kalau sudah melanggar tiga kali berturut-turut, maka saya akan mengambil langkah yang lain, daripada menanggu resiko dikorongi oleh salah satu anggota maupun kepengurusnya, akan saya tindak lebih kejam, yang saya harapkan dari mulai sekarang sampai kedepannya JBB selalu kompak dan solid, ucapnya. Haji Jajan selaku kepengawasan dan pemantauan menambahkan ke awak media, saya yang ditugaskan untuk pemantauan maupun di bidang kepengurusan, mari kita jaga daerah kita-kita bantu aparatur pemerintahan ini, maka dari itu nama JBB-JBN sudah mengakui kesalahan, maka kita harus wajib diarahkan maupun diperingati, pungkasnya. Yusril Mahendra, Menginformasikan Al-Fatihah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati